Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Nah, kali ini aku akan memasak daun papaya Jepang Ditambah dengan udang rebon, ini rasanya enak sekali Cara pembuatannya juga mudah dan bahan-bahannya yang pastinya sangat gampang ya kita dapatkan Teman-teman pasti sudah pernah memasak atau menumis daun papaya Jepang Nah, rasanya ini mirip seperti daun singkong ya Nah, penasaran tentunya bagaimana cara aku menumis daun papaya Jepang hingga warnanya tetap hijau dan rasanya enak? Yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, disini telah aku siapkan daun papaya Jepang Ini telah aku siangi dan telah aku cuci bersih ya Untuk banyaknya kurang lebih 2 ikat Nah, disini juga telah aku siapkan air yang telah mendidih Kemudian kita akan rebus daun papaya Jepang ini hingga lembut dan lunak ya Nah, kita akan aduk-aduk hingga daun papaya ini matang merata Pastikan air yang kita gunakan air yang telah mendidih ya teman-teman Nah, agar warnanya tetap hijau, aku akan menambahkan 1 sendok teh garam Ini tujuannya agar daun papaya Jepang ini warnanya tetap hijau segar ya Kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata ya garamnya Nah, terlihat sekali ya teman-teman warnanya masih cantik Warnanya tetap hijau segar Kita akan rebus kurang lebih selama 15 menit ya Nah, ini telah 15 menit, matikan kompor Kemudian kita siapkan air dingin di dalam wadah Dan kita masukkan daun papaya Jepang ke dalam air dingin tadi Nah, tujuannya agar warna dari daun papaya Jepang ini tetap berwarna hijau segar ya Agar cepat dingin daun papaya Jepangnya kita aduk-aduk seperti ini Nah, ini terlihat warnanya masih tetap berwarna hijau segar ya Bila telah dingin, kita akan siapkan wadah Lalu kita akan peras daun papaya Jepangnya Ini sudah tidak panas lagi ya teman-teman Kita peras airnya Nah, ini daun papaya Jepangnya telah kita peras airnya Seperti ini ya teman-teman hasilnya Selanjutnya kita akan potong-potong daun papaya Jepang Nah, untuk memotongnya ini sesuai selera juga Bila teman-teman lebih suka tumisan daun papaya Jepangnya Agak sedikit kasar, boleh teman-teman lakukan ya Nah, ini daun papaya Jepangnya ini sudah empuk ya Jadi cukup mudah kita memotongnya Daun papaya Jepangnya telah selesai kita potong Dan ini akan kita sisihkan sebentar Untuk langkah selanjutnya Kita akan memotong cabai merah keriting Ini banyaknya kurang lebih 3 buah Di sini aku akan potong tipis dan juga memanjang ya teman-teman Kita lakukan hingga selesai ya Cabai merah keritingnya telah selesai aku potong Dan akan aku pindahkan ke dalam wadah Langkah selanjutnya, aku akan menambahkan 5 buah cabai rawit Ini boleh di skip bila teman-teman tidak suka pedas ya Tapi menurutku cabai merah keritingnya Lebih baik digunakan ya Agar rasanya lebih enak Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah juga Selanjutnya, kita akan potong atau iris tipis 5 siung bawang merah Nah, untuk menumis Daun papaya Jepang ini cukup mudah ya teman-teman Bumbunya hanya kita iris-iris tipis saja Nah, kita akan lakukan hingga selesai Selanjutnya, kita akan iris tipis juga 3 siung bawang putih Nah, ini bumbunya telah selesai kita iris tipis ya Langkah selanjutnya, siapkan wajan Lalu tambahkan sedikit minyak goreng Kemudian, langkah pertama kita akan tumis Bawang merah dan juga bawang putih yang telah kita iris tipis tadi Kita akan tumis hingga bumbu atau bawang merah, bawang putih ini menjadi harum ya teman-teman Nah, ini sudah harum Tercium sekali aromanya Selanjutnya, kita masukkan cabai rawit dan juga cabai merah keritingnya ya Kita tumis kembali Hingga cabai layu ya teman-teman Selanjutnya, disini aku menambahkan udang rebon Kurang lebih 1 genggam ya Ini akan menambah rasa dari tumisan kita nanti menjadi enak Selanjutnya, aku tambahkan sedikit terasi Sebelumnya, aku hancurkan dulu ya terasinya Dan kita akan tumis kembali semua bumbu ini hingga benar-benar matang dan juga harum Langkah selanjutnya, kita akan masukkan garam Kurang lebih setengah sendok teh Tambahkan kaldu jamur dan juga boleh ditambah dengan gula pasir ya Bila teman-teman suka, akan menambah rasa menjadi semakin enak Kemudian kita masukkan daun papaya Jepang yang telah kita potong tadi Dan ini akan kita tumis hingga matang Ini terlihat sekali ya teman-teman Warnanya tetap berwarna hijau, cantik dan juga seger Kita akan masak hingga daun papaya Jepang ini menjadi enak Kita akan masukkan air mendidih atau air panas Ini tujuannya agar bumbunya lebih meresap pada daun papaya Jepangnya ya teman-teman Dan ini sudah matang Ini enak sekali ya teman-teman Bila kita nikmati dengan sepiring nasi putih hangat Bila telah matang, kita akan matikan kompor dan tumisan daun papaya Jepang ini siap untuk kita hidangkan Nah bagaimana teman-teman cukup mudah ya cara mengolah daun papaya Jepang Sehingga menjadi masakan yang enak dan warnanya juga tetap hijau segar Nah sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Tetap bersama aku, Mami Jin